Kalian pasti pernah denger mata minus, plus, ataupun silinder. Tapi, tau gak sih apa bedanya? Ini kata dokter. Mata bisa diumpamakan seperti kamera. Kalau salah mengatur fokus, gambar yang ditangkap kamera bisa terlihat buram. Nah, kelainan pengaturan fokus cahaya di mata ini disebut kelainan refraksi. Kelainan refraksi mata bisa digolongkan jadi beberapa jenis. Rabun jauh atau miopia? Ciri-cirinya buram kalau melihat benda yang jaraknya jauh, tapi jelas melihat benda yang jaraknya dekat. Penyebabnya karena cahaya yang masuk ke mata jatuh di depan retina. Bisa karena sumbu bola mata yang terlalu lonjong, atau karena kornea atau lensa terlalu cembung. Miopia bisa dikoreksi dengan pakai kacamata lensa bikonkap, cekung, atau lensa negatif. Makanya, sering juga disebut dengan mata minus. Rabun dekat atau hipermetropia? Ciri-cirinya kebalikan dari miopia, jadi pandangannya akan buram kalau melihat benda yang jaraknya dekat. Tapi, bisa melihat benda yang jaraknya jauh dengan jelas. Penyebabnya karena cahaya yang masuk ke mata jatuh di belakang retina. Bisa karena sungguh bola mata terlalu pendek, atau karena kornea yang terlalu cekung. Hipermetropia bisa dikoreksi dengan pakai kacamata berlensa bikonfeks, jembung, atau positif. Makanya, sering disebut juga mata plus. Mata silinder atau astigmatisme? Ciri-cirinya pandangan berbayang dan sulit melihat garis lurus, baik saat melihat benda yang jaraknya dekat maupun jauh. Orang dengan astigmatisme kalau disuruh gambar garis lurus, malah bisa jadi miring. Kondisi mata silinder bisa terjadi bersamaan dengan rabung dekat maupun rabung jauh. Kondisi ini terjadi karena ketidakteraturan lengkungan kornea. Astigmatisme bisa diatasi dengan lensa silinder. Ada juga presbiopia atau sering disebut juga mata tua. Ciri-cirinya, dialami usia 45 tahun ke atas, semakin bertambah usia akan semakin buram, akan mulai kesulitan membaca tulisan kecil-kecil misalnya di koran atau sulit baca-cat di handphone. Penyebabnya karena proses penuaan yang bikin lensa mata jadi kaku dan sulit mengatur fokus cahaya. Biasanya bisa dikoreksi dengan kacamata lensa baca atau kalau sebelum usia tua memang sudah punya kelainan refraksi, bisa dikoreksi dengan lensa kombinasi. Jadi, jaga selalu kesehatan mata kalau mulai merasakan gangguan penglihatan, datang segera ke dokter. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you on the next video!